Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du yang saya hormati para alim, para kiai, para asadid Asadidah, para sesepung, bimisepung, toko masyarakat Yang saya hormati Bapak lurah atau yang mewakilinya Bapak-Bapak musbika kecamatan Bapak khusus panitia penyelenggara Kang alhamdulillah Belusa puniki ngundang gulaklan panjadangan sami Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita semua percatat Dados golongan umatnya Yang bakal dapat syafaat dunia sampai akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Meskipun Rabiul awalnya ini sudah kelewat Ya jarewong jawak mah manjing Meng Rabiul sani Atau wasili mulut Tapi masyarakat masih antusias Untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Semoga ini adalah sebuah tanda Angguk gulaklan panjadangan sami Bahwasannya kita betul-betul Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Manusia yang menjadi pedoman hidup kita semua Karena pedoman umat Islam adalah Kitabullah wa sunnatu Rasulullah Yang menjadi pedoman kita ini adalah Al-Quran Dan yang mencontohkan Al-Quran Di dalam kehidupan kita adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jadi mengadakan maulid Nabi ini adalah Mengingat kepada sebuah pedoman Kehidupan maksudnya pedoman Maksudnya pedoman itu Ya arah yang harus kita tuju Berarti apa yang kita lakukan di dalam kehidupan Dicocokkan dengan Al-Quran Dicocokkan dengan perilaku Rasulullah Begitu apa yang kita lakukan Sama dengan apa yang ada di Al-Quran Berarti sampean benar Tapi ketika yang kita lakukan itu Tidak sesuai dengan Al-Quran Dan tingkah laku Rasulullah Berarti tidak benar Jadi pedoman-pedoman itu adalah Standar hidup Pedoman kita Al-Quran Ya seruq cocokakan Uripe sampean Karo ayate gusti Allah Neng Al-Quran Kulaklan panjen dengan sami Diperintah oleh Allah SWT Untuk bersatu Berpadu Bersama-sama Uripe rukun Runtut Seuyunan Iku jare Al-Quran Kita nih Tukaran baik Berarti beli cocok Iya Ya kenapa Karena Al-Quran itu adalah Pedoman kehidupan Maka ketika Kulaklan panjen dengan sami Mempedomani Al-Quran Mempedomani Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka seluruh perilaku Kehidupan Kulaklan panjen dengan sami Harus dicocokkan Dengan ayat-ayat Allah SWT Harus dicocokkan Dengan perilaku Rasulullah Sallallahu alaihi Wa sallam Maka perlu Dianakakan Nemulu Dan Alhamdulillah Tapi ini kan Tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Bahkan ini Tidak dilakukan Oleh sahabat-sahabat Nabi Iya Tapi kenapa Kita sekarang ini Melakukannya Karena Kulaklan panjen dengan sami Berusaha Untuk mengingat Kembali Loh Maksudnya Mengingat kembali Dalam Keidah Keilmuan Fiki Itu sering Dikatakan Malayatimul Wajibu Illa bihi Fahuwa Wajibun Enti-enti Perkara Singora Bisa Nyempurnakakan Wajib Maka perkara Mau Jadi Wajib Manapun Ada sesuatu Yang ketika Sesuatu ini Tidak ada Wajib Itu tidak Bisa dilakukan Maka Sesuatu itu Akan Menjadi Wajib Contoh Ketika Kulaklan panjen dengan sami Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Melakukan Sholat Dalam Sehari Semalam Lima Waktu Lima Waktu Tapi ketika Subuh Kita ini Susah bangun Wajib Subuh Bisa Tangi Bisa Tangi Kepoko Masang Jam Beker Ya kan Bisa Tangi Kepoko Masang Jam Beker Berarti Anani Beker Ini Adalah Sesuatu Yang bisa Menyempurnakan Wajib Maksud Yang bakal Laka Beker Beli Sembayang Subuh Berarti Jam Beker Ini Pada Akhirnya Jatuh Kepada Posisi Hukum Wajib Kenapa Karena bakal Laka Jam Beker Kita Beli Bisa Tangi Solat Subuh Berarti Jam Beker Sebagai Pengingat Ini Bisa Dinyatakan Wajib Karena Kita Bisa Melakukan Kewajiban Solat Subuh Karena Anani Jam Beker Alarm Ya Karena Anani Alarm Berarti Masang Alarm Ini Bisa Menjadi Wajib Kenapa Karena Ketika Tidak Pasang Alarm Kita Tidak Bisa Bangun Solat Subuh Termasuk Termasuk Ketika Tidak Ada Maulid Nabi Kone Nih Wong Kiklal Karo Kanjeng Nabi Ketika 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 Tidak Tidak Ada Peringatan Model Seperti Ini Nanti Orang Itu Lupa Dengan Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Muludan Itu Bukan Tujuan Tapi Adalah Sebuah Sarana Untuk Mengingatkan Kehidupan Masyarakat Bahwasannya Cermin Kehidupan Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Alhamdulillah Maka Kulaklan Pajan Ngan Sami Bersyukur Pernyata Wong Bermahyu Kang Kumpul Neng Wilayah Tanggerang Jakarta Hidup Dalam Dunia Perkotaan Tapi Masyarakat Desa Masih Bisa Hidup Secara Bersama Sama Alhamdulillah Meskipun Kita Seringkali Dibuli Dengan Ucapan Desa Seringkali Dibuli Dengan Ucapan Kampung Kampungan Temen Disirahku Ya Bagaimana Kampung Nang Jakam Kota Kata 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 Alhamdulillah Kita Masih Tok Tok Kata 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 Sorg Bayamungga Masih Angger Dike Bugibay Iya Katon Kampung Kampung Kata 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 min kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran agama Islam ternyata Kanjeng Nabi Ki deso banget tak kota banget Halo Kanjeng Nabi Ki deso banget tak kota banget deso banget lah iya sok berbandingkan ajaran agama Islam dalam kehidupan dia masyarakat desa karo masyarakat kota Islam sangat menghormati tamu wong desa Alhamdulillah lebeli ketemu karodalan disusul kita mau iya Alhamdulillah wong desa subhanallah dua tamu ngerasa tamu nih adosin dermayu mangsa beruah wilayah Tanggerang meskipun pasar kami ketemu kenai lebah anti ya akhirnya ya karena inginnya wong desa dua tamu di udang tamu nih salah dalan monokura warung tukang karena dalannya macet di sana lah ya Alhamdulillah ini macet-macetan ke wong desa ya rada wanian bagi negaranya wongga iya mobil semana macetnya disingkir-singkir mingguer 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 woyan deso banget tapi Alhamdulillah ya ini waktah ya kan ketika ikromuduyo ya ning desa itu orang-orang desa paling menghormati para para tamu bladus tamu teka subhanallah kita durung teka banyu newis nyanding ning kono jaburewis siap berarti itu deso banget bahkan di kota aja kan bahkan di kota boro-boro Assalamualaikum ditawani banyu boro-boro ditawani jabur yang pertama kali ditanyakan apa KTP-nya mana iya yang pertama kali ditanyakan KTP-nya mana dari mana mau apa pengen ketemu dengan siapa ada keperluan apa kota-kota maka di desa ya orang takon salamualaikum Waalaikumsalam yang dua orang kau turun kali ditanggal besar juga sesuatu di kota-kota ia-iya ini kan langka orang iya ini memang langka tapi bahkan di sana Alhamdulillah ya tapi ternyata ya ternyata gunalan banjir dengan kami cermin kehidupan Islam itu ternyata ada pada ada orang-orang desa maka berbanggalah kita orang desa masuk ke kota terus kita harus pertahankan budaya yang menjadi cerminan orang desa yang sesuai dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala bila perlu orang kotaknya yang kita pengaruhi aja kita om desa kepengaruh ini kotak tempoh guna ini Tangerang ngomongnya terbiak tak ngomak kamu dari mana saja diorang ya iya so kebat ikut sih ya akhirnya kita yang terjajah oleh orang-orang kotak dari titik bahasa bebak awis Indonesiaan keren banget perangsaan ya iya sekeren-kerennya wajah sama Jawa baik anggar Indonesiaan keblebet-blebet iya nah iya 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 kenapa ya karena memang banyak bahasa Jawa yang susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia katanya mau ke pengajian sama saya sayanya itu nunggu dari tadi sampai belegedak belegedak disini saya serang apa belegedak-belegedak bahasa Indonesia ya iya saya belegedak-belegedak banyak orang datang saya lihat nah tuh dongol lagi bukan kamu dongol lagi bukan apa dongol kamu jadi karena banyak orang tuh sayangnya sampai kami tenggen disini ya iya ya maksudnya kan banyak kan gula lampanya dengan kami mulai oke ternyata yang terkontaminasi kehidupannya bukan orang kota tapi orang desa hidupnya terkontaminasi oleh orang-orang orang desa hidupnya kota pikirannya kuis kota banget sih dipikirakan kibedak kira-kira orang desa ini sih ngerti pengen orang pikiran bedak sih dipikirakan pupuk itu kuning dikone nandur sayuran apa maning bakulnya gadangnya tekata beli loh kenapa karena orang desa itu adalah pejuang-pejuang keras orang desa itu adalah pejuang-pejuang di dalam kehidupan Hai dok maka nih maka nih ketika cermin Islam anak ini dijekan nih desa dari cara menghormati tabu ya kan kun kusing cara menghormati tabu ya kan mankana yu'minu billahi wal yu'mil akhiri fal yukrim siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaknya dia menghormati tamu siapa orang yang paling menghormati tamu ternyata kan orang-orang desa ngkota maka kadang-kadang sibuk buru-buru nerima tamu kudu anda jame kudu datar dikit ini desa beladu suaya apa bagaimana terima Alhamdulillah wong desa bengen wong desa segini kayak pada bayi pala pilih ini tamu baka sepatuan enggak patah ya beli ditemani da mantri bangsi ya raya Iya jadi sekarang sekarang mari kita orang desa mulai menjelajah kota jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang kota maka apa yang perlu ditanamkan adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladzina amanu alaikum angpusakum layadurukum mandola alaikum iddah tadaitum hai orang-orang yang beriman jaga awak kekulaklan panjang dengan sami ketika keimanannya terjaga tradisinya terjaga kapasitas lingkung hidupnya itu terjaga seberapapun tersesatnya mereka kamu tidak akan pernah terpengaruh tapi baka iman ini beli kuat tradisinya beli kuat akhirnya kegawa-gawa iya wongkanya kudungan KB ya masih nguma kudungan sebermangkat ya kerja pabrik kudungnya hilang bener ya iyo masih berikut masih kudungannya di desa pegawainnya masih ngulang sambal ya kan nah iya masih ngulang sambal masih rewangi wong tua masih bisa betak wong zaman sekin subhanallah boro-boro nyambel ngitung bumbu bewi sorawruh beda kakan di Laos di jahe beja beli ketemu beda kakan di kencur di ya yang di kencur di sing kuning kunir bayi orang-orang orang-orang iya gaya wanita modern kita harus mengikuti modo-modo-modo apa desa sama-desa bisa aja kakin lewat kadang-kadang kita mengikuti gaya koto dangdanan bujare purete raine di glowing-glowing balik maneng anggar geteng maning ga drgah ya iya paman yang mengangkatnya meng luar negeri subhanallah wong taiwan wong hongkong sing ditiru gaya wong hongkong di ngongkong rambuti abang meluk rambuti abang kan cantik ini modis-modis leban dini wong hongkong rambuti abang ayu ya wong putih rambuti abang ya ayu warng wong desa wong rambuti abang ya kayak lenggarangan suruh ya kan ya karena kita seharusnya seharusnya kita orang desa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kota ya karena kota ini sifatnya sudah internasional kita orang desa masih sifatnya lokal dan lokalitas Kulaklan Panjadangan Sam ini harus dijaga karena apa karena cerminan agama Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sing akeki nempeli di wong desa ketika dikatakan ala aklus salim til jismi salim akal yang sehat akal yang kuat itu ada kepada jasad-jasad yang kuat fisik yang paling kuat itu bukan fisiknya orang kota tapi fisiknya orang desa makanya ketika geger ribut korona ini desa mah cengar cengin biasa-biasa orang pati ribut-ributa gerata-gerutu kumpul model kayak kena dia masih jalan tapi begitu nih kota tubuhnya itu sudah ringkih salah makan memang cerit ya tapi wong desa bisiknya subhanahu wa ta'ala ngasih ngarane puradan kudutupi tamin, racun, ini wong tanin, tasmuradan sahwaki, ya orang langsung kelak kepal, pingsan, kelengar, orang malah cengar cengar iya ala aklus salim upil jismis salim akal yang hebat akal yang kuat itu nanti ada pada jiwa-jiwa yang kuat pada raga-raga yang sehat dan raga yang paling sehat itu adalah raganya para petani raganya orang desa sing mangane beli kakin lewa, kaderjangan asem, gesek petek, mangane ninggalang, rongge blek praga tanpa memakan nafsu makan bareng wong kota, lawu, sepirang-pirang, semeja, kebak, iyalah kesing dimek-mek acan ini beli doyan, ini beli ngeli, iya kan? nah iya wong desa, wong mangan wong sepuluh, seketewu cukup wong kota, satu porsi berong atau sewu, coba bayang gablin tok mangane kontes mangan kumbuka tas isi ni obat nulukun iya kinobat kolestrole, kinobat darah tinggi, kinobat gini iya wong tani, iya orang kenal-kenal acan ke obat iya kenapa? karena memang bisiknya sudah kuat kenapa bisiknya kuat? karena mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. iya iya, wassalam bagaimana ajaran agama islam? makanlah ketika kamu itu lapar, berhentilah selagi kamu belum kenyang jadi mangana nalikane ngeli, mangegasadurunge warng jare wong jawa ane wong jawa, wong jawa, ya mangane baka ngeli baka beli iya wong meneng banget iya beli kaken cemal cemil orang main wong jawa cemal cemil iya wong deso beli lok cemal cemil esok belou dimangan wong tua bengen, mas sedawo, aja gerek, makan wong nenek baka, wong esok-esok makan ku keblok wong nenek, orapayo makane wong bengen stop makan Kapan makan? Begitu. Awan, nembek, makan dalam kondisi perut, lapar. Kenapa makan harus dalam kondisi perut lapar? Karena ketika orang itu dalam kondisi lapar, lawuhnya apa baik? Enak. Iya, lawuh apa baik? Enak. Serok sampian lagi ngeli. Tengah yang wengi, wong dagang goreng wis tutup kabe. Ini ngumah mung anas sega, karo kecap. Dadi beli. Dadi baka orang lagi ngeli mah. Dadi ini mangan kakin lewaki. Kenapa? Karena durung ngeli dikongkon mangan. Resiko ini, iya lawuhnya kudu enak. Kenapa? Karena nafsu makannya belum tumbuh, belum timbul akhirnya ngayalekan takit rejikan hamburger. Ya, kayaknya wong iya-iyaha. Kau dipangan mau mongkok-mongkok dikaku. Gaya ebe pengen keren-keren, nongkrong emong pizza. Ngirisi ebe beli ketemu. Kinki gelindingan apa aja kaya kinin. Nah, iya gatat-gotat mangane setiknya. Waya diris dagingnya mencelaka. Iya kenapa? Iya karena seringkali gulaklan panja dengan sawi. So hebat. Padahal, padahal kehidupan orang desa itu tidak kalah dengan kehidupan orang kota. Malah sekarang kewalik justru kita wong desa ini yang terpengaruh dengan kehidupan orang kota. Sampai kaya konon makannya sering dikumpulkan dan disiji. Supaya apa? Supaya budaya yang begitu hebat. Yang sudah diajarkan oleh wong tua gulaklan panja dengan sami. Untuk bagaimana hidup menuju kehidupan yang sejatinya. Untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diperkenalkan dengan Allah. Beli kuat puasanya. Dilatih dulu puasanya. Arahnya sedawo. Sedawo itu apa? Sedawo itu adalah melatih anak cucu. Nanti kau bokat gede ngelakoni puasa. Nenek takun dalil. Mana dalilnya sedawo? Yang bakal puasa. Aku rasa itu dalil. Karena makin meni makin akhir jenis puasa. Dalilnya. Iya sebulatan. Ini Quran. Ini hadisnya. Ketika sekarang ada puasa jenis baru. Apa ada aja kang? Disyariatkan. Nyalakak ni syariat. Puasa apa ya kang? Puasa jenis baru itu. Ketika sampian berobat ni dokter. Terus? Terus dianalisa bahwasannya penyakit anda ini. Terus besok harus operasi. Begitu sampian arepan operasi. Boleh makan enggak? Boleh makan enggak? Enggak boleh. Makan. Harus puasa. Ana dalilnya bikin. Laka. Ana syariatnya beli. Laka. Ya itulah puasa. Puasa jenis. Jenis baru. Uang wadon. Mbak Ritetep ayu. Ya puasa. Puasa apa aja kang? Puasa untuk menjaga kecantikan. Yang dikenal dengan istilah diet. Iya kan? Sok gantian dalilnya apa? Diet ko. Beli makan sega. Beli makan daging. Mangannya buah-buahan. Baik. Ada enggak dalilnya? Disyariatkan enggak oleh? Enggak ada. Ya tapi. Demi untuk menjaga kecantikan seorang perempuan. Apa urusannya kecantikan dengan diet? Ya kan kecantikan perempuan itu kan bergantung postur tubuh. Secantik apapun dirimu. Ketika awak kewis gede kayak tong maria yune. Iya makannya makannya diet itu adalah sebuah cara puasa. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi fisik. Nah orang tua gulaklan panjang dengan sami juga punya cara. Untuk apa? Untuk mendidik anak cucunya. Agar nanti bisa menjadi orang-orang yang ahli som. Makan di lati. Singawi tesok. Nah anak-anak kita kan sekarang bisa kejadian. Esok-esok tangi kongkon pada sarapan. Akhirnya begitu tekan telat mangan akhirnya kena penyakit aranema. Mengbengin mah, iyalah kepenyakit mah. Karena sudah terlatih mangan akhir-akhir pdwek. Nah sekarang kita terkontaminasi dengan budaya barat. Makan itu harus ada waktunya. Esok mangan awan, mandak, jaburan, sore, ngor bengi, mangan, maning. Tiga kali. Sehat. Yang ternyata masih sehat-sehat orang desa saja. Iya sing mangane paduan. Loh kenapa? Ya karena dari daging. Loh ada dari pikiran. Loh kenapa dari daging. Ya karena di sini dipangan nendeke dewek. Oli gawene dewek. Oli ngolae dewek. Ini sing ake-ake kan dari ini mangan dari pikiran. Karena berasnya oli utang. Lawue oli utang. Jadi sejuruhnya mangan kepikiran. Kesahuran beli gadangnya. Jadi jangan jadi Rasulullah SAW. Mencerminkan kehidupan itu sangat deso banget. Tanjeng Nabi hidup di pedesaan. Yang wilayah Arab. Yang mana iklimnya subhanallah. Makanya yang banyak kecocokan dengan cermin kehidupan ajaran agama Allah SWT. Ternyata ya masyarakat desa. Cuma kenapa sekarang masyarakat desanya kacau? Karena desanya terkontaminasi dengan budaya kota. Terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar. Kita lebih bangga memakai budaya orang lain. Ketimbang memakai budaya kita sendiri. Ya kan ketika anak acara muludan terus ditabui kalau genjeringan ditabui kalau organan ya geger. Ya kenapa? Masa muludan nganggone gamelan? Kenapa bakal muludan nganggone gamelan? Hari arah-rahkan kataman madrasa nggone drambin oli. Kenapa kita pakai gambelan tidak boleh tapi ketika hotmil Quran, ketika haplak besar mereka menggunakan drambin. Drambin ini tidak kewong-kewong, tuduh ini tidak kewong-kewong. Kenapa? Boleh dipakai. Ya ini sebuah permasalahan. Ya kenapa? Karena peperangan itu bukan hanya sekedar peperangan sivil. Ya kan bukan hanya sekedar peperangan genjatan senjata. Tapi peperangan itu sekarang sudah mulai terjadi dari peperangan opini, peperangan pemikiran, peperangan kebudayaan. Priwincarane budaya masyarakat desa ini habis. Kenapa? Karena ketika budaya masyarakat Jawa itu habis maka kesatuan dan persatuan akan cepat hancur. Karena orang yang paling kuat kesatuan dan persatuannya masyarakat desa. Kenapa? Karena masih sering dipertemukan. Masyarakat kota bisa orang-orang ketemu. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai kesibukan. Wong desa kakin nganggur. Akhirnya sering kerampal kerumpul. Nah kan ya daripada kerampal kerumpul orang-orang haruan tidak dekatkan siji, 3WK akan jam ia, 3WK akan acara muludan, 3WK akan acara nojo bulan, 3WK akan berbagai macam acara. Supaya untuk memupuk kesatuan dan persatuan itu tidak ada cara lain kecuali dengan mempertemukan kehidupan masyarakat. Dan itu yang sudah menjadi sistematika. Ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Islam ini mempersatukan umat? Bagaimana dulu Rasulullah SAW menjadikan umat ini bersatu dengan mencanangkan sholat lima kali secara berjamaah. Jadi sholat berjamaah, sholat berjamaah dulu zaman Rasulullah SAW adalah untuk mempersatukan umat. Arab bersatu dengan sholat, jazira Arab bisa bersatu dengan sholat, seluruh dunia umat Islam bersatu itu karena sholat. Kenapa jika dengan sholat manusia bisa bersatu? Karena di saat itu manusia sudah tidak ada beda, dipersatukan oleh Allah. Bayangin, namun masyarakat ini sholatnya terus jamaah, ping lima. Langsung arah tukaran. Yakin, kenapa? Karena sering ketemu. Esok ketemu, awan ketemu, sore ketemu, maghrib ketemu, isa ketemu. Sok sholatnya jamaah ini tajukin. Bayangin, mangsa ngara tukar, yang esok ketemu salaman. Awan ketemu salaman, sore ketemu salaman, maghrib ketemu salaman, isa ketemu salaman, Sedina ping lima pada salaman, masih kolo tukarannya. Jadi sholat lima waktu itu adalah cara Allah SWT menjadikan masyarakat itu bersatu. Nanti dari sholat lima waktu setiap hari, dalam satu minggu sekali, nanti diadakan rapat minggon. Yang tiga kali berturut-turut tidak datang, berarti dia dicat sebagai orang yang keluar dari Islam. Maksudnya, ya bayangin wong sedesa. Terus diadakan rapat desa, tiga kali berturut-turut tidak pernah datang di undang rapat desa, Tanpa alasan yang jelas, tidak berarti dia jadi kono, genai. Konon maksudnya, mah. Ya cuman permasalahannya pembahasannya hukum terus, jadi ini akan ruut. Padahal sholat jumat itu apa? Ya sholat jumat itu juga adalah perintah dari Allah SWT. Maksudnya apa? Kalau saja sholat jumat itu diadakan laporan pertanggung jawaban seorang lurah, seorang kepala desa, Apa beli hebat desanya? Seminggu sekali. Bisa kita sekarang membangun ini, 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 ini. Minggu depan akan membangun ini. Bagaimana menurut pendapat masyarakat? Ada sanggahan, ada kekurangan. Setiap hari, setiap jumat kita rapat. Cuman sing diuda-guda ganjaran. Akhirnya, ya wuih, harap turu, harapan lali, sing penting jumat, pragat khotbah bubar. Ya kenapa? Ya karena memang selama ini sing diuda-guda ganja, ganjaran. Yang kanda tentang wali negusia loh. Kanda wali negusia loh, kok belajarnya ini sakti bisa mabur. Tapi tidak pernah belajar bagaimana dulu para wali menyebarkan ajaran agama Islam. Bagaimana dulu para wali mengembangkan ilmu pertanian. Bagaimana dulu para wali mengembangkan ilmu perdagangan. Bagaimana dulu para wali mengajarkan ilmu tata negara di dalam kehidupan. Karena baka kanda wali, kandanya sakti. Beliau wali itu adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu pertanian. Wali itu adalah ahli dalam bidang ilmu politik. Wali itu ahli dalam berbagai macam bidang. Sekini kan dimet kekuasanya kiai. Ningbab kesehatan dimet di dokter. Ningbab pertanian dimet di dinas pertanian. Iya kan? Ya iya ningbab kenegaraan kiai gak boleh ngomong tentang negara. Karena sudah ada orang yang ahli dalam bidang ilmu negara. Ketika dalam bidang politik, kiai tidak boleh ngomong politik. Jadi kongkong apa? Kiai kih. Sokai tahlil baik ya kanon. Nggak iya ketika kiai berbicara politik. Kiai jangan bicara tentang politik. Jangan ikut-ikutan politik. Oh jadi kongkong ngomong politik golongannya kadal baik ya kanon. Nah iya dulu-dulu itu para kiai semua. Bidang pertanian. Siapa yang memajukan pertanian Indonesia dulu? Ya adalah para wali setelah Majapahit hancur gara-gara perang saudara. Ya kan? Semua tanahnya. Nggak ada yang ngurus. Siapa yang pertama kali ngurus tentang pertanian kerajaan Majapahit? Pada zamannya itu adalah seorang wali. Maulana Issa. Memperbaiki bagaimana membuat bendungan. Bagaimana pengairannya. Prewincaranya kira-kira pari neki setahun panenek aja sepisan. Tapi panenek pingpindo. Pingpindo. Issa sampai ketika pertanian itu naik. Maka bangkitlah Majapahit. Dari mana kebangkitan Majapahit? Dari perbaikan ekonomi. Dari mana perbaikan ekonomi? Dari pertanian yang subur. Maka ini orang tua kulaklan panjenangan. Saya ini kan titip. Dari mana kembang wijayaku sumah. Megarening nusa kambangan. Besok sajron yang rumah. Sejabah ini. Ngumah. Bayangannya nusa kambangan jilacat kita. Kembang gue ya kembangi wujud. Dek kang bagus kang kabeh uang pada seneng. Wijaya kita bakal jadi jaya. Kusuma semerbak wang ini dikenal wongsa pirang-pirang. Kapan? Nalikane megarening nusa. Kambangan. Megare kuda di nusa kambangan. Ku sawar. Apa urusannya? Jekang nusa ku pulau. Kambang. Kukang pada kambang. Kandurannya kayak kambang. Berarti pari. Maksudnya. Ya kita bisa ada jaya. Kapan baka pertaniannya dadi. Ketika pertaniannya beli dadi. Ya laka wong hajatan. Laka wong kondangan. Wong dagangan. Mangsa payu. Ada panennya beli dadi. Tapi baka panennya dadi. Alhamdulillah. Sida hajatan. Gara-gara anak hajatan. Akhirnya anak wong dagangan. Anak wong kondangan. Akhirnya perputaran roda ekonomi ini berjalan. Maka ini kembang. Wijayaku semua. Megarening nusa. Kambangan. Kau baka wis. Megare wis. Dadi apa ucapnya. Sajerone ngumah. Sejabane ngumah. Maksudnya. Arap wis manjing. Atau durung manjing. Jakat. Makongkon metu. Maksudnya anjingin ajakkan. Ditimbang. Maksudnya mau dianjing. Nandai pirang kandek. Lamun kiluan. Pirang ton. Ah. Sepuluh ton. Jakat. Sepuluh persen. Berarti satu. Oh. A. 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 Maksudnya. Ngurung. Kiku. Nah. Iya. Arp wis manjing. Atau durung. Manjing. Jakat. Gudud ditok. Ditokakan. Kanggu. Siapa aja Jakat. Ya. Jakat. Iku balik maning. Kanggu. Awake kita. Gustiya. Eh. Gusti Allah. Mora. Butu. Jakat. Menusa. So. Pikir. Apa. Butu. Gusti Allah. Karo. Jakat. Menusa. Orang butu. Untuk siapa. Jakat itu. Adalah kembali. Untuk manusia itu sendiri. Maksudnya. Apa yang Allah. Canangkan. Apa yang Rasulullah. Perintahkan. Apa yang Islam. Ajarkan. Dan diperintahkan. Untuk manusia. Sejatinya. Adalah. Untuk. Kebaikan manusia itu sendiri. Gusti Allah. Jakat. Gusti Allah. Orang butu. Ketika Allah. Subhanahu wa ta'ala. Merintahkan. Datang. Kulaklan. Panjangan. Sami. Menusa. Konkon. Ngelakoni. Sholat. Sok pikir. Apa butu. Gusti Allah. Neng sholat. Menusa. Apa bakal. Menusa. Orang sholat. Terus mari. Dari pengeran. Orang. Gusti Allah. Tetap. Dari. Pengeran. Bukan. Andersrok. Aja setanggerang. Se Indonesia. Lakasing sholat. Apa. Gusti Allah. Butuk. Yoh. Gusti Allah. Tinggal gulung. Ngelap. Gawem. Manim. Berarti. Untuk siapa. Sholat itu sendiri. Adalah untuk kebutuhan. Mano. Manusia. Urru. Gusti Allah. Menusaki. Bagian waktu. Pada baik. Pada likur jam. Menusaki. Durung bisa. Ngatur waktu. Makanya. Dipahai contoh. Gusti Allah. Nih. Kalau pengen kamu sukses. Gini. Cara ngatur waktu. Sedurung. Ngesreng. Ngemetu. Kita. Wong Islam. Kudu pada tangi. Supaya. Uripe. Supaya. Uripe. Sukses. Kenapa. Karena kita harus melakukan sholat. Subuh. Dari sedurung. Ngesreng. Ngemetu. Kita adus. Ya kan. Kita bebersih. Siap-siap. Terus. Ngadep. Maring Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pragat sholat subuh. Ya mangga. Sining sawah. Sining sawah. Sining kebon. Kebon. Sining dagang. Dagang. Ya kan. Sining ojek. Ngojek. Sining narik. Narik. Maksudnya. Berarti. Pergerakan ekonomi umat Islam. Dimulai. Sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Kapan mandege. Ketika adan zuhur itu berpemandang. Mandeg. Dan menggawi singgawi tesok. Wisda di robot. Ya kan. Ya iya. Awake belok tabe. Apa. Bersihkan tubuhmu. Istirahat. Kamu adalah manusia. Bukan robot sesungguhnya. Maka. Hadapkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kongkon mandeg. Banyu wudu. Sholat duhur. Ngadeg. Maring. Gusti. Allah. Disamping. Ngilangakan pegel. Ngilangakan keringat. Supaya awake seger. Seger maning. Begitu awake seger maning. Lihat terus. Ya mangga. Menggawe. Maning. Kapan mandegi. Begitu adhan asar itu bertumbandang. Wis mandeg. Dan menggawi singawit awan. Liren. Ngadep. Karo gusti. Allah. Banyu wudu. Bebersih. Begitu selesai ngadep. Alat dikuku dikabe. Terus. Balik mengumah. Kumpul bareng. Keluarga. Nginteni adhan maghrib. Begitu maghrib. Anak putu giring. Mangkat meng. Tajuk balik-balik. Baada sholat. Isa. Kumpul ning umah. Bareng keluarga. Istirahat. Kenapa? Sukikini menggawe. Maning. Semuanya nak. Diatur ninggu siya Allah. Ngatur deh. Kepada. Tangipu jare kawanan. Uang-uang jam setengah. Nenem us pada bergerak pun. Masih geletak. Tangipu jam sepuluh. Derepane. Gabus nintok. Dayai yang dua kebonan. Tangipu jam sepuluh. Ngirami jam sepuluh. Fotosintesisnya sudah selesai prosesnya. Proses fotosintesis itu adalah ketika. Keluarnya mata hari. Mulut daun terbuka. Lamun dipai vitamin. Itu bisa disedot dengan daun. Tangipu jam sepuluh. Jaga tewis panas. Mulut daun sudah mulai tertutup. Disiram. Yorek ya gorek. Lainan kangkung yang belgedeg. Bayai belgedeg. Nyirami jam sepuluh awan. Iya. Layai. Layai. Sam sedurung. Serang kengen meto. Iya kan. Praagat sobo. Mangkat niliki. Kebon. Dalam kondisi apa? Embunemasi. Ake. Alhamdulillah. Lila. Srogar. Diapakah akan diopeni. Sampai tekang. Beduk kebeduk. Liren. Jaga te. Panas. Ngadep. Karo gusti. Allah. Praagat sholat duhur. Mulai maning. Suket di. Beresi pupuk di. Ngembakakan. Waya sore. Uwis kukut. Menanggung. Tanggung. Kenapa tanggung? Karena mangkatnya jam 11. Akhirnya jam pabat. Durung praagat. Ya kan kagok. Hari segalang maning. Balik. Ya kagok. Ditutukkan. Ya mag. Magrib. Akhirnya. Ya lanjut. Megamin. Ya masa. Loh. Maksudnya di. Sengaran sandiwara. Nanggap sandiwara kipuluan juta. Nanggap organ puluan juta. Tapi maaf. Lapa aja kan. Begitu sandiwara lagi rame. Perang gedean kan sandiwara. Serbu. Kokong jinggu. Maju. Maju. Wadaduk. Dakduk. Anasura. Wah. 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 Sandiwara lagi perang mandeglu. Bayangin. Seng bayar puluan juta. Begitu kerung adan. Hadirin pirsawan yang budiman. Dengan terdengarnya adan asar kami. Segenap. Keluarga sandiwara. Menghentikan sesen kami. Yang sejenak. Untuk menghormati adan asar. Mandeg beli sandiwara. Bayangin. Sandiwara. Seng dibayar puluan juta. Anak adan asar. Mandeg. Dikangos. Beli mandeg. Mandeg. Yang buari sembayang-sembayang. Padu mandeg. Bibak anadankah. Oh. Mandeg. Mbak tangga sebeleng. Nggak kakini. Mandeg. Jadan. Nika. Jadan. Bapak gawiannya. Ustadz. Bapak gawiannya. Anak adan. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Ya. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Atau. Dan lewek. Beli sembayang. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Bapak gawiannya. Lagi enak-enak yang main. Allah wakbar. Dikit. Adan. Mandeg. Ditutup dikit. Kartu. Iya. Iya kan. Dia itu. Dia itu kehidupan desa yang mencerminkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini yang harus dipertahankan. Adan. Mandeg. Sampai tekan ngasar ya keliwat. Ketemu maghrib. Balik. Glewis pegel. Tekan ngumadus. Barber. Barber. Mangan. Terus bangan. Akhirnya glewis. Maghrib. Glewat. Isane. Terus karuan subuh matanginya jam sewelas. Subuh tangi jam sewelas. Mangkat. Tekan kanadukur. Waya tekang kanadukur celingak. Celungguk. Beli enggak apa. Sarung. Iya. Nanti duhur beli. Beli. Asar beli. Beli maghrib. Subhanallah. Limang waktu keliwat. Kabeh. Monggawe. Dudul. Kayak hitiran. Subuh. Beli duhur. Beli asare. Beli maghrib. Beli isae. Beli limang waktu. Ketinggul. Kabeh. Monggawe. Dudul. Kayak hitiran. Sugi. Beli ilokin. Dugalaken. Negi wak. Yang mendelengan. Ya iya. Yang buah orang penasaran. Yang buah orang penasaran. Orang penasaran. Terus kun maus karuan sembahyang. Beli. Megawene. Jaddel. Sugi. Beli. Sugi-sugi. Yang melas temen. Koneka. Ya. Mending bayi. Orang sugi hari sembahyang. Ngejeje. Mane sing. Diarpaken. Nurah. Iya. Bagin. Belenak ningkene. Bokat. Bembe. Sukai. Oli. Enak. Alhamdul. Kenapa aja. Ya kan kita ini sholat. Kita ini nurut garo gusti. Barangkun maus karuan. Orang sembahyang. Orang wiridan. Orang puasa. Melarat. Bisan. Arp. Ngarpa. Kenapa? Tekang panah. Ya Masya. Allah. Mending bayi. Hari dua sholat. Alhamdulillah. Lili. Siapa tahu. Mbu bener. Mbu beli. Gak. Yang penting menyungsap. Bukar kita. Alhamdulillah. Lili. Tapi sholat itu ada. Ya. Ya. Soti. Yang mau belajar. Yang pondok. Hari golongan. Gak. Sepadu menyungsap. Iya. Alhamdulillah. Ya. Tapi umat islam itu harus wajib menjalankan perintah Allah. Tidak boleh maksiat. Tidak boleh berjudi. Tidak boleh mabok-mabokan. Tidak boleh. Ya. Bertengkar satu sama yang lainnya. Harus saling menghargai. Oh. Pop. Kakek yang kunku syaratnya dari nabi. Baka bener kabimah. Ya. Ini dari wong islam. Yang penting menyungsap. Bisa untung. Wak. Kalau kita. Bener-bener teman mangelawite. Sapa menuh sana. Orang ya. Nggak ya. Iya. Bener-bener. Ya bener. Ya bener. Ya katon. Yang lanang duit. Tepat yang sempet. Ya bu ya. Ya. Bener-bener model kayaknya. Menusa aja. Iya kan. Menusa. Oh. Ya. Serok baik. Waduh wong lanang. Ya iya. Wong lanang kita. Maka si duit. Wana duit lanang. Hana duit wadun. Jokun ku. Iya. Waduh. Baka sindingnya kakan kita. Macot. Jadi sinding. Gopek. Ma. Ake. Ya iya. Wong lanang. Uca. Ya iya. Wong lanang. Lanang apa. Yang kadang-kadang si. Nabi tiki wadun. Ayo. Nyalakan sing lanang dikit. Yang sing wong lanang. Ngobengin ku. Jag duit kabe. Jag duit kabe. Wah ya sing lanang jaluk. Kosi. Wani alut. Ayo iya beli. Oh. Suka jerun jaluk. Tukudut. Bik. Ayo. Ngemis. Ayo makan. Nyalakan sama-sama. Ya kenapa? Ya. Karena memang rumus. Nga mekonon. Baka wadun yang mekonon. Lanang memang. Saka cekapiraha. Ngerumus yang kur'an. Asyarikuna. Wasyarikot. Wal musrikina. Wal musrikat. Al munafikin. Wal munafikot. Baka entok. Garo entok. Ayam. Karo ayam. Wadus. Karo hudus. Wis langka. Wadus ngawin ayam. Giba. Wis. Bakal lanang yang mekonon. Wadunnya beli kaceka. Piraha. Makan aja. Ilok nyalakan. Wis pasang aneh. Makanya gue wis aja. Kaken lewat. Aja nutugi nafsu. Ya. Wong bongin. Maka konon aja ilok nutugi nafsu. Karena nafsu kang mantep keduhung. Raga kang bakal. Ketempuan. Maka sing ditutuki amarah. Balik sing sawah. Ngelimangan. Wayo pasro. Orang dodok uruk. Plok. Plok. Puluk. Sing wadunnya belado. Sodo. Enak ya. Karikop. Orang merudakun hutang. Ngem dimaninku. Mena aja. Celingak-celingak ngatini. Wong. Dikandek kemanin. Ya kayak sing lanangnya. Aja nemen-nemen. Di rongokan. Ada te. Suara makonon. Ko. Dasing. Dadi ganjel hutang. Wong wadun. Halo. Lah kau radika mau hutang ning warongko. Sing hutang siapa? Makanya wis ngalana. Ada kun sing dadirai. Kuning ganan. Ya bu ya. Wisman ngabe wis. Yang bina cokang risih. Jogito. Nembe mangan. Kasi di alok-aloki. Gengsi. Harga diri dong. Biung. Raga nebira. Silah nek kemanin. Harga diri. Harga diri. Ya wis. Gari hitung-hitung sampean manganing. Wartegerdian. Krakak rokok. Jorin ngabe wis. Wartegerdian ngomong. Odo. Enak. Ya pedig-dig. Napsu. Cak piring diwalik. Wah. Nambes sepuluk piring wis diwalik. Terus matuk. Klanti dewek. Loss. Harga diri. Duit langka. Maksud. Dular. Orakor. Karnadulur. Silahkan jerga. Nanti beli dinakuin. Nanti aja dilatih ini. Wajan nutukin napsu. Wajan rongok na. Wajan ngomong. Ayah konemku. Nanti bangene. Wajan ngomong. Wajan ngomong. Nanti ya bu ya. Kek lo nih bu. Tenang. Waktu kian malah. Ya waktu kian. Ya karena apa? Ya karena subhanallah. Baka wong desa. Sedugal dugale wong wadu ning wong lanang. Senap sunapsune wong wadu ning wong lanang. Sasengit-sengitnya wong wadu ning wong lanang. Baka asli wong desa. Sega masih mateng. Lawu masih mateng. Bener beli. Ya ya ya. Saya sampein. Bisa aja kakek ngomong. Hari lep-lep. Diomong jok baes rong. Yang penting warak. Metu maning. Menggabih maning. Putak temen. Paling bengit dikempit. Jor. Ketika kita nutuk di amaran nafsu. Apa yang terjadi? Ya rugi dewa. Wispiringnya diwalik. Pecah. Kita nafsu. Beli sidah mangan. Arap mangan di nanti. Tekang sore. Kelaparan. Apa maning sing wadu ning wong lanung. Napsu maning. Eh eh. Banting piring. Kita gak bisa. Wah. Maning banting banting. Lima. Sing lanangnya. Cak maning piring. Wah. Akhirnya piring ngetok. Siapa sih rugi? Dia. Mulanangnya metu manting lawang. Wah. Lawangnya potel. Sing wadu nih. Jejak lawang gurik. Kita gak bisa. Akhirnya lawang arep bubrak. Lawang gurik. Ruh. 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 Iku begitu dinamani. Aku kletak. 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 Tangganin dong. Ngokdang. Dan apa. Lawang air. Bubrak. Lawangnya. Ya kalian belisin. Kadang-kadangnya. Begitulah. Lawang wis. Dadi. Lawang arep. Dadi. Lawang gurik. Dadi. Geruto. Karorabin. Mende. Jeng pasar. Tukup piring. Jeng jadah. Jeng jadah. Jeng jadah. Jeng jadah. Jeng jadah. Ketika. Ketika. Kulak. Lampan. Jeng jadah. Jeng jadah. Kenal dengan tuntunan. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dikong konsolat. Belikong. Sapa-sapa. Cegang. Gwapake dewek. Baribisa. Bagi. Waktu. Baribisa. Akur. Karo. Sedulur. Akur. Karo. Tangga. Batur. Kenapa? Karena hidup yang paling nikmat itu. Adalah ketika sekampung. Dadi Batur KB. Sedesa. Dadi. Sekalipun beli duwek pegawian. Asal Ake Batur. Urib di Indonesia. Iya. Beli kayanya di kanak-kanak. Urib di Arab. Ada duwek pegawian. Arab siapa sih ngempani. Mati ngadek. Eh. Bahkan di Indonesia. Ada duwek pegawian. Yang penting Ake Batur. Dindakin dolan. Sukiki dolan. Kana. Sukiki maning dolan. Kapan. Dwek telung atuh suwidak. Jejeg setahun. Ya iya. Bosani. Mangsa bosana. Ari setahun sepisan. Bosani. Aku bakal gak dinam. Lalu si. Lama maka ketika. Kulaklan panjang dengan sami. Hidup dalam sebuah komunitas. Akur KB. Dadi sedulur KB. Seberapapun berat beban hidup. Akan menjadi ringan. Terus beli kenal. Kalau bangku. Bakal gak saya cerdas. Tapi saya butuh modal. Kangkut tuku bibit. Kangkut tuku bibit. Berapa butuh modalmu? Sepuluh juta. Yang gak usah kebang dong. Mereka nyelang ini siapa? Ya bakal nyelang ini wongsi. Jaman saya uliya. Kan nge baturi. Caranya. Catatan baturi. Dan yang lebak ini. Kaya napira. Kasiwan kami. Kyan. 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 Bakal oli wongsatus. Untuk mencapai. Sepuluh juta. Nyelangnya wongsatus. Ibuan. Para keman yang canggah. Nyelang duit. Kagok. Tuku kini. Oli. Oli. Bakal satus. Semuanya oli. Luli. Sotih sepuluh juta. Nyelangnya. Nah. Tak buruknya cara utang. Bakal sampeyan duit batur wongsatus. Berarti wongsatus nyelangnya. Satus. 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 Begitu jejak wongsatus. Pira jumlahnya. Sepuluh. Juta. Anak potongan beli. Laka. Anak administrasi beli. Anak bunga beli. Laka. Saratnya apa? Siji silaturahmi. Begitu ketemu. Eh. Engkau dikit ya. Nambi nandur kita. Ya kan? Ketemu manik. Eh. Engkau. Sue-sue ini karena sedulur. Sugiye siran. Kadar satu-satu. Sibayako si. Wespush. Soret. Siji berarti gini. Ya kan. Jadi ini impas. Kayak bakal. Situ sebu. Rela. Tapi bakal sepuluh juta. Le. Yang ke dikit. Gari semuanya. Makan deh. Pengen dagangan. Jadi modalnya rung juta. Catat. Wong-wong puluh. Satu sebuan. Kurang. Wong patang puluh. Mung seketewuan. Cara hutang. Ya bukan. Suki-ki praktek. Ya lus. Kita matak pay. Ilmu. Karena yang namanya hutang. Kanjeng nabi. Ketika tanda hutang. Apa dawe kanjeng nabi bakal babu hutang. Kanjeng nabi bakal hutang ngomongin. Na'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika. Min ghalabatid dayen wa kahrir. Rijal ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Jangan sampai saya terlilit hutang. Jadi bakal hutangku na'udzubillah. Alhamdulillah. Iki wajah mencekin hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah di asisi. Akhirnya urib ngake-ngake akan hutang. Bang Sari Ae duwe. Bang Dinane duwe. Bang BR ini duwe. Akhirnya makaya hanya sekedar kan gue nyugiakan bang. Apa bloli tajakkan hutang bang. Eh dudu bloli. Melas. Selagi kita masih bisa berusaha dalam lingkungan kita. Ya ngapain harus berhubungan dengan bang. Makanya jalin tali silator. Rokmi. Dijelas nabi menyatakan. Man ahabba ayyub satolahu rizkohu. Wayun sa'alahu fi asarihi. Falyasil. Rahimah usapane wongkang pengen jembar rejekine. Dawa umure syarate. Kudu gelem nyambung silator. Rokmi. Apa jika ngubungane silator Rokmi. Karo rejeki. Lah ya singarane rejeki kan jising bagi Gusti. Allah sekalipun rejeki iku sing bagi Gusti Allah. Tapi Gusti Allah ngupai rejeki ning sampian ki langsung gedepluk. Apa melalui perantara. Melalui peran. Perantara. Perantara yang dipakai oleh Allah SWT. Masalah untuk menyampaikan rizki kepada kita. Singkaton. Apa singorakaton. Sing. Singkaton. Singkaton. Kenal atau orakenal. Tekane dalan rejeki. Sing. Singkenal. Berarti semakin sampian ake silator Rokmi. Berarti sampian ake singkenal. Semakin sampian ake singkenal. Berarti dalan rejeki ini semakin ake. Ake alhamdulillah dundang wilayah Tanggerang Pasar Temis. Akhirnya alhamdulillah ake singkenal. Iya akhirnya ake singkenal. Karena ake singkenal tahun maning matak geser. Wilayah mana? Haja ningkene. Gentenan jorah. Tahun sing dikit. Sebelah ana pinggir bandara. Kau tahun kini ningkene. Tahun maning. Lebay kita semakin terbuka dalam rejeki ini. Ncikupa. Alhamdulillah. Berarti semakin sampian ake kenal sepapada manusia. Maka semakin ake kemungkinan dalan rejeki. Nalikane sedesada dibaturkabe. Insyaallah. Lamundagang dagangane laris. Kenapa? Karena ake bature. Ake sedulure. Tapi nalikane sampian laka bature. Tukaran baik. Gigir baik. Ribut baik. Karosa desa. Terus dagangan. Siapa sih? Tuku. Makanya dalan rezeki ku. Dalan rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Melalui makhluk-makhluknya. Yang apa? Yang kita kenal. Cara mengenalnya itu adalah dengan jalan silatur rohmi. Maka semakin ake silatur rohmi. Maka semakin ake dalan rejeki. Oh, makonon. Oke, jika masuk akal. Baka silatur rohmi bisa membuka dalan rezeki. Sing beli manjing akal. Apa hubungannya antara silatur rohmi kalau dawa umuri? Mung silatur rohmi baga jika. Ake jisim jendari umur makersane gusti Allah. Tapi kenapa bisa dinyatakan dawa umuri? Karena sing arane penyakit iku alhamdulillah wis ketemu kabe obat. Penyakit lara endas, anak ostadon, anak paramed. Penyakit lara weteng, anak promo. Kabe penyakit, anak obatnya kecuali siji. Apa jika penyakit putak? Anak obatnya beli. Penyakit? Ya, bakal duit-duit. Mari jika putaknya. Jari sampian, sing ora duit-duit. Anak jakang bong suji duit putak ya ake. Lah sapa? Ya, delengan bening tipi sing ngonggo rompi oranye. Bero? Oi. Sing ngong tipi, sing ngonggo rompi, warnanya oranye. Suki belikan ka. Suki mau pilih pirang-pirang. Pirang tak putak. Putak tak dianjenang penjara bucakan ka. Dia berarti suki duit bisa gak be seneng. Ora jaminan bisa gak be seneng. Tapi bakal modele potongan kita kan Orang duit-duit putak. Duit-duit putak. Duit-duit ake tanpa putak. Diga makin kita. Duh, duit-duit serok baik. Ditin mana? Orang duit-duit. Yang putak temen kita. Bocawai ya sekolah. Makan ya. Senin kita. Patungan ya. Makan duit ora. Gopeki ora duit-duit. Guna paki batuk baik. Duit-duit. Kosimung semene. Ya kagok temen. Henti ngo setor bang. Henti ngo setor. Halo? Duh, di ora duit-duit putak. Duit-duit. Dipai duit ake. Tambah putak. Wisan kosi. Sitembo ake duit. Kin bladus nyelang. Kin bladus. Jadi, duit-duit putak. Orang duit-duit. Ake duit-duit. Jadi, apa aja kan? Obatnya putak. Obatnya putak. Kusimung semeneh. Turok. Nih. Begitu tekan ke ini hilang. Tapi, orang dikebut tekek. Bisa gemuyuh. Iya, enakan. Gemuyuh. Ya, ini gini. Tekan rumah. Ya, mampu. Kandarga risiko. Sampian. Bun. Iya. Ya, makanya kita mau cerama aja. Guyonan. Hari kita mau cerama. Kenapa juga cerama. Guyonan. Hari kita mau pengen bebunga. Umatnya kanjeng Nabi. Umatnya kanjeng Nabi. Jaman sekinku. Kondisinya putak terus. Wiskarwani umatnya putak. Dalam kehidupannya putak. Harp mengangkat. Ini disentak-sentak dikit. Ngrabini. Orang. Harp. Wiskarwani ngaji. Ini serius bisa. Ya, gilisat. Tresuang. Gimana? Ya, ya. Apa perangsa ini? Bahkan mengangkat pengajian itu orang hebat. Berlurung tem itu juga. Bisa jadi ngumayus putak sentak-sentak rabin. Enggah. Mengangkat pengajian. Daripada ngumat tukari baik. Ya. Ya. Tidak semua yang kelihatan baik itu berniat baik. Berawal dari kebaikan. Tidak semua yang kelihatan baik. Bulatlah panjang dengan sampai kuduh hati-hati. Kehidupan orang desa balik mana? Karena lagi ceritanya kehidupan orang desa. Yang menjelajah kota. Kenapa? Karena ternyata kebanyakan cermin kehidupan ajaran agama Allah SWT itu adalah orang-orang yang ada di desa. Mau dari cara menerima tabung. Terus dari apa? Dari segi fisik. Just money. Ternyata orang desa kuat. Kuat. Mangan. Beli kudu repot. Kenapa beli kudu repot? Ya karena ngeli. Di pembani apa? Ya. Danti. Orang perlu tukun nafsu makan. Ngolongan orang desa. Yang laki nafsu makan. 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 Subhanallah. Dunya pirang-pirang. Panganan pirang-pirang. Ya beli doyan. Semeja. Sungguhan. Kempek. Ya beli bisa dipangan. Narmangan. Kolesterol. Dugur. Wedang manis. Kencing manisnya nancak. Akhirnya panganan semeja. Sepirang-pirang. Singwar. Di bujang. anggih. Ya ini terjadi dalam kehidupan gula. Makanya dari fisik. Mana yang lebih kuat? Fisiknya orang-orang desa itu lebih kuat. Makanya ketika COVID-19 itu melanda. Siapa yang memampu bertahan dengan gigi? Ya masyarakat desa. Alhamdulillah. Mulai serangan maning. Mulai akeh maning. Batuk-batuk yang mulai menyerang. Itu bukan batuk biasa. Itu adalah virus. Uang-uang desa yang menganggapnya hal biasa. Bahaya awatuk biasa. Ya kenapa ya orang gentar, orang melang, orang. Ya kenapa? Karena memang kondisi fisiknya kuat. Kenapa kondisi fisiknya kuat? Karena sering silatur rohmi. Apa hubungannya? Uang bakawi silatur rohmi. Pikirannya tenang. Ternyata masih ada yang lebih susah daripada saya. Ternyata masih ada orang yang lebih sengsara daripada saya. Akhirnya bisa gemuyo. Stresnya, hilang. Blengere, hilang. Puteknya, hilang. Penyakitkan tekannya sepikiran. Oh dari virus ya kan? Seberapapun hebat virus itu. Ketika kondisi fisik kita ini kuat. Maka virus itu tidak bisa menyerang. Makanya dia nakakannya vaksinasi itu untuk apa? Untuk memperkuat anti-antibody kita. Makanya divaksin dari vaksin 1, vaksin 2, sampai dengan boster. Supaya apa? Supaya kondisi fisik kita ini kuat. Kekuatan yang paling hebat itu dari mana? Dari ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Maka wong hati ini tenang. Pikiran ini tenang. Awake sehat. Masa saja ken sok buat belengkandul. Sampai kita sendirinya BLT. Nama itu sebu. Balik kita sendirinya BLT. Kudanan. Mangsa wahima. Tengah ngomak. Gemuyo, cengar, cengir. Kenapa? Karena hatimu dalam kondisi bahagia. Tapi begitu Sampian mengangkat. Mengpasar. Wah ya tekang pasar duitnya hilang. Satu sewo. Balik kudanan. Tekang ngomak. Bilang. Ya kenapa? Karena saat kehujanan pikiranmu sedang kacau. Ketika pikiran manusia itu kacau. Hati manusia itu kacau. Apa yang terjadi? Kondisi fisik akan drop. Mangan orang lih, turu ora. Lali. Begitu mangannya kurang, turunnya kurang. Penyakitnya gampang. Teka. Dari mana pikiran itu putak? Biasanya dari perbuatan-perbuatan salah yang kamu lakukan. Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Apa jakang hubungannya dosa kalau bikin. Ya serok baik. Bukan beli ngantul. Sampian gawe dosa. Pikirannya beli bakal tenang. Contoh aja kang. Contoh. Sampian balik singkene. Ana pelem gantung. Petel. Uwang beli lo kan nyolong. Sawongi-wongi pikiran. Bener beli. Ana singurubli kita ngemet kah? Ya mandan apa jari wong singduene. Ya kan diadang-adang singawit pentil. Tempo gede tak ngemet. Kita. Sawongi-wongi beli bisa turu. Kenapa? Perbuatan dosa itu bisa mengacaukan pikiran. Maka jangan-jangan penyakit itu datang dari dosa-dosamu sendiri. Karena ketika manusia itu melakukan kemaksiatan. Apa yang timbul? Kekacauan di dalam pemikiran. Maka Islam membentuk. Supaya hati dan pikiran gulaklan pancet dengan sami. Ajak konslet. Ajak kacau. Maka ini kehidupan desa. Kehidupan desa lebih nyata. Pencerminannya di dalam kehidupan gulaklan pancet dengan sami. Termasuk dalam bidang gotorong royong. Siapa yang lebih hebat gotorong royongnya? Ya orang-orang desa. Membangun tajuk Alhamdulillah. Wong wal wong. Dijaluki kabir. Mukaan keweset kita mah. Orang peduli. Sapa orang peduli. Sapa akhirnya bisa ngaduk. Musyola Alhamdulillah. Dengan apa? Dengan kegotong royongan. Gotong royong itu ada di desa. Begitu di kota. Segala sesuatunya harus dihitung dengan duit. Sekiannya. Di desa ini mulai ketularan. Mungkin sekarang ini wong obeng. Wong apa ya beli kehitung. Yang penting barengan. Ya kan? Setiap anda wong ajapan. Siap kadeh. Wong pengen. Laka tagi-tagian hajatan. Sekian hajatan pada nabi. Malah ini lisi ditulis. Sekintal rongatu sewi. Iya? Iya iya. Iya kenapa? Karena rasa kegotong royongan sudah mulai. Habis. Kenapa? Karena sudah terpengaruh hidupnya. Karena wong pengen masih ngaran buhu. Ya buhu. Laka urusan. Tagi menak. Menak. Sekian. Iya wis beli dati. Karena bubuan itu adalah hutang gaya baru. Makanya sebenarnya dalam ilmu fikir juga harus dibuat lagi nih hukum baru. Bagaimana hukumnya hajatan. Sawis ya hajatan. Wongnya mati. Urusan bubuannya kibirian. Makanya hukum kan terus berkembang di dalam kehidupan. Makanya usul. Sifat gotong royongan. Enggak ada. Yang bisa mengalahkan kegotong royongannya masyarakat desa. Maka ini. Ya ini juga harus dipertahankan kemanapun. Dan dimanapun kulaklan panjadangan sabi. Berada hidup. Harus saling tolong. Menolong. Kenapa? Karena jelas dinyatakan. Wallahu fi awni al-abdi. Makan al-abdu fi awni ahihi. Allah akan tetap menolong hambanya. Selagi hambanya itu masih saling menolong di dalam kehidupan. Baka menusa akeh ngerewangane. Engkau bakal direwangi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Baka menusa urib direwangi. Gusya Allah. Maka kang anil. Dadi gampang. Kang susah. Akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena direwangi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Maka derga kita menusa seolah-olah saja bisa. Hakekateh. Sehingga dia kakan kulaklan panjadangan sabi bisa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat tolong menolong iku perintah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Barang zaman sekin tolong menolong iku yaitu ngicir. Pertolongan kulaklan panjadangan sabi dicatat. Bahkan untuk memperbudak orang lain di dalam kehidupan. Sering sedekah. Sering wahwe. Bakal dikongkon beli nutki. Dimusuhi. Berarti sedekah kita selama ini hanya untuk memperbudak orang lain. Oh si injaluk apanya. Injaluk apanya. Wah ya nyocok. Jemilunnya mana. Limang tahun beli tidur kamu. Iya. Dalam acara nagama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada urusan. Tugasikulaklan panjadangan sabi. Di perintah dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kongkon sodako. Kongkon bantu. Ada pun wong sing dibantu. Arap bantu. Arap ini bujar yang kono. Kadirkin perintahnya gusti. Allah sing ngongkon gusti. Allah sing nyatet gusti. Allah sing bayar. Berarti ada urusan apa kalau menurut. Sebetulnya enggak ada urusan. Ya cuman mau. Dikoplak ngaukah. Pikiran desa ini sudah mulai hilang. Ketularan masyarakat. Masyarakat modern. Yang semuanya dihitung dengan keuangan. Semuanya dihitung dengan angka. Semuanya dihitung dengan material. Padahal ya padahal itu semuanya kan enggak berguna. Orang guna ya orang guna. Apakah yang guna ya harta bentuk. Ya bakal lakak duitnya masih sengsara. Jadi siapa orang tua ingin lakasin duit-duit. Loh kenapa? Kayak karena duitnya gudurung dicidak. Sejak kapan ada uang kertas? Sejak kapan ada alat tukar menukar dengan keuangan? Menek-menek akan. Bengin. Hilang. Sengsara berurip. Biasa-biasa baik. Ngadar kita sih enggak bisa sengsara. Loh kenapa kita menjadi sengsara? Karena kamu terlalu tinggi menargetkan kebahagiaan. Kita bahagia bakal duwe motor anyar. Kita bahagia bakal duwe motor mobil anyar. Kita bahagia bakal umay. Bagus. Karena kamu mencaratkan bahagia itu terlalu tinggi. Akhirnya uripi beli bahagia. Tapi serok bahagiaan yang sederhana. Asal bisa ketemu karu sedulur bahagia. Asal bisa kerungu karu adhan. Bahagia. Kita uang Islam kan dilatih. Hanya sekedar mendengarkan adhan kita bisa bahagia. Loh masa dia akan ngusir beba ke bulan puasa. Kita puasa bulan Ramadan. Singgabit esok sampai tegang sore orang makan. Begitu waya sore kerungu suara adhan. Allahu angbar, Allahu angbar. Berak beli. Berak. Hanya sekedar mendengarkan adhan kamu bisa bahagia. Kenapa sampai hari ini kamu tidak pernah bahagia? Gara-gara beli duwe motor. Karena Anda terlalu tinggi menargetkan bahagia di dalam kehidupan. Tidak ada target bahagia. Aku saja duur-duur. Pengennya urib. Pas anak, Tapi saya ingin tukum motor ada duit. Saya ingin tukum motor ada duit. Saya ingin tukum mobil ada duit. Saya ingin bayar sawah ada duit. Jujok anaknya nurut-nurut. Rabinnya setia. Itu ngayal. Kayak konon. Tidak ada manusia yang hidupnya seperti itu. Masa saja kamu serok. Atau zaman yang kuntingkan model kayak ini. Kanjeng Nabi makonon beli urib. Orang malah urusan sengsara. Masih luis sengsara. Kanjeng Nabi kalau kita. Jebrah lahirnya ngailam dunia Bapak. Bepali beru. Rada gede emboke mati. Diopini ini Bapak Tuhan. Umur enam tahun. Bapak Tuhan ini langka. Melu ini mama ngeyangon. Wedus. Kekasihnya Gusti Allah. Kayak konon. Itu kekasih dudu sembah yang ngarang-ngarangan. Pengen jejek abis hirannya sapa. Nah ya iya. Tidak ada orang yang hidupnya selalu pas pengen kien. Pas pengen kien. Pas itu hanya orang ngayal yang seperti itu. Makanya apa? Makanya gulalan panjana kan sami. Hidup harus dengan penuh kesemangatan di dalam kehidupan. Maka nih orang desa hidupnya selalu semangat. Di Bebodo. Serok Bebodoan. Dudu orang desa. Sing kepegeleng di Bebodo. Sing Bebodoane malah sing pegeleng. Ngong Jawa. Ngong Desa. Cocok kita. Pilih kita. Kalau saya jadi begini, begini, begini. Dipilih. Karena pdwek. Nyalo namanya. Tak cocok namanya. Ya beli. Ya iya. Makanya namanya. Ya sami takkan manjin sel dewek. Serok ukurannya. Sing di Bebodoane. Ya ceng ar-ceng iri pahit jenik-jenik. Malah sing si Bebodoane. Sing padang luntung ya. Oh desa. Serok Bebodoan. Nariki yang Bebodo kita. Konversi. Minyak tanah. Ganti gas. Ayo siap. Pawan dibubraki kabe. Iya kan. Gaseka derja telula. Sewo. Daum metu makana. Mene kakane. Selawe. Telung puluh. Apa sewa tuang desa. Ora. Serok aja Selawe. Seket. Tak bayari. Nah ya iyo. Makanya. Begitu anak bupati. Masyarakat harus sabar. Tak tuding. Jangan pernah berbicara kesabaran kepada orang-orang desa. Kenapa? Karena master kesabaran Indonesia adalah masyarakat baik ada di desa. Kurang sepira sabar. Amerika masyarakatnya maju. Jepang maju. Dediopini. Kita mau rip dewek karepe dewek. Gini gila kesin ngopini lah. Gak berkebonan. Sepirang-pirang dikeboni. Kabe. Anak tadi tilikin dinas pertanian. Bagaimana cara menanam yang baik. Bagaimana cara mengelola tanah yang. Lah. Kaurip dewek. Apa dewek. Ngunjali. Tayayam dewek. Ya kan. Ditandur dewek. Diundu dewek. Didaganakan dewek. Beli payu. Bagia kening tangga. Mus di dewek di kabe. Nah silahkan saja. Itu masyarakat-masyarakat desa. Majemaring tingkat masyarakatnya. Artis-artis desa. Tidak pernah diangkat oleh ibu kota. Ya tapi. Ia tetap bertahan. Ansu Syarjeti. Dianani. Gawai lagu dewek. Nembang dewek. Ya kan. Aransemen musik dewek. Terus ngerekam dewek. Terus didol dewek. Dibayari. Ning tangga dewek. Sing nanggap. Ya wong. Dengan penuh kesemangatan. Apa berhenti? Mereka tidak pernah potos asa. Sampai di atas mulai melihat. Ini orang hebat. Silahkan baka kenggau. Beli kenggau. Balik maning. Mengsormang. Biasa model kayak. Makanya alhamdulillah. Jadi cerminan orang Islam. Ternyata. Yang mencerminkan keislaman. Ternyata orang-orang desa. Di dalam kehidupan. Desa. Alhamdulillah. Apa yang dikelola oleh orang desa? Hanya tanah dan airnya. Karena orang-orang desa itu adalah orang yang kekel dengan tanah dan airnya. Maka jangan pernah berbicara bagaimana mencintai bangsa Indonesia. Karena orang desa tidak pernah kenal dengan cinta Indonesia. Tapi yang mereka pikir Indonesia adalah rumah saya. Jangan kau ganggu rumah saya. Begitu rumah saya dilempari dengan batu. Ya maaf. Apa guletnya baik ini? Karena kita lahir nih kene. Urib nih kene. Benjang mati dipendam nih kene. Tanahnya kita dirusak. Ya perang. Ya perang. Itu prinsipnya orang desa. Maka jangan kau ajari orang desa untuk mencintai tanah airnya. Karena dia hidup dengan tanah dan airnya. Karena orang tua. Bengen kau masih hati-hati. Urib nih alam dunia. Beli dewekan. Lahir nih alam dunia. Ikut didampingi sedulur. Kang Papat. Nalikane manusia akurkan sedulur Kang Papat. Makani saya uripe adem. Ayem. Tentrem. Selamat dunia sampai akhirat. Asal dijaga sedulur ya Kang Papat. Siapa aja Kang sedulur ya manusia Kang Papat. Dalam ilmu modern. Manusia hidup itu didukung oleh empat unsur. Unsur apa? Satu unsur tanah. Di dalam tubuh kita ada unsur tanah. Dua unsur air. Kalau tidak ada air di dalam tubuh kita mati. Yang ketiga unsur udara. Nafas kita itu adalah udara. Yang keempat adalah unsur api. Ketika empat unsur ini terpisah dari kehidupan manusia. Nah saya yakin kehidupanmu tidak akan pernah bertahan lama. Dan sekarang kita manusia mulai dipisahkan dengan empat unsur itu. Hidup di bumi Indonesia. Meneng di Indonesia. Ngadek di Indonesia. Tapi ternyata orang sekarang mulai jarang menginjak tanah Indonesia. Oh yung galdina sekarang kita ngadek-ngadek wejarnya. Sapa? Yang bakal mancing mengumak wis keramikan kabih. Mertu mengmene bisa nganggup api blok. Sapa sih ngadek-ngadek sawah? Paling orang tani. Apa efeknya ketika kita sudah dipisahkan dengan tanah kita? Ketika kita tidak pernah menginjak tanah dan air kita. Berarti telapak sikil itu tidak pernah tersentuh apapun. Karena dilapisikan rok, sendal. Dilapisikan rok, sepatu. Berarti urat syarap yang ada di tapak kaki kita tidak pernah tersentuh. Ketika urat syarap itu tidak pernah tersentuh. Apa yang terjadi? Gampang terkena sakit kepala. Migren, melenger. Apa mancing utangnya? Oh, nemen pisang suruh kuburannya. Sadar atau tidak sadar, kita bangsa Indonesia sudah dipisahkan dengan tanah air kita. Bis dipisah kalau tanahnya. Genai ini Indonesia tapi beli lok, ngedek tanah Indonesia. Yang kedua air. Ya jelas. Genai ini kene, menengi ini kene. Sing dinung, banyak ini orang anak-anak. Loh, maksudnya di lengan baik. Merekan KB, banyak ini. Iya, makanya aja. Kita berani melawan Malaysia. Hmm, aja macam-macam. Aku diracuni KB, bak beli mati KB. Ya kenapa? Sadar atau tidak sadar, kita sudah dipisahkan dengan air kita sendiri. Kenapa kita tidak berpikir untuk membuat air kita sendiri? Di gawe dewek. Dimasak. Dewek. Didol dewek. Sing bayari wong dewek. Hasil batinnya tanggo. Lalu menikah ini air mineralnya disediakan oleh organisasi kita. Pemuda kita, gawe dewek. Ya kan dipasarkan dewek. Insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Tapi sekarang ini sudah dipisah. Kita lebih suka meminum air orang-orang lain. Silahkan berpikir pribincamarannya ngeduk sumur kira-kira banyu ini bisa diindung. Ya tenang. Masih pakai wong dagang galon. Ya segini mah. Iya kan? Ya iya. Ya terus ya Kang. Ya sekarang sudah mulai dipisah. Empat unsur ini hampir habis. Geni ya Kang. Ya seorang sapa segini sih ngego geni deh. Ngegeni nih ngego skabel. Malah masak yang go listrik. Akhirnya segane iya laka barokai. Kenapa ya Kang? Apa urusannya? Api dengan barokai. Ya jelas. Kenapa wong bengen segane barokai? Karena setiap masa ku ngwaca asmane gusti Allah. Mbakar apa nyulep pawon ki ngucap bismillahirrohmanirrohim. Apa maning pendol kereke karisici nretel bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bari aja mati sih. Dalam satu kali masak nasi. Berapa kali bismillah diucapkan. Lihat terus. Nasinya barokai. Sekian. Ui. Masaknya bismillah beli. Serok banyu. Serok beras. Colok. Bismillah beli. Masaknya ora bismillah. Mangane. Ora bismillah. Ya hilang barokai. Boro-boro bismillah. Malah bari nyolok. Bari ngecaprak. Begitu bladus segane durung mateng. Maka si baka duduk tangan kinti. Bating. Laka si nyolok-nyolok kacan. Hana. Jengak-jenguk. Jengak-jenguk. Kau si meneng baik. Bari beluruk. Banyu. Orakan aja. Beluruk. Eh kudukin baik. Si nyolok. Kadrakari colok. Laka si ngelam. Bismillah beli. Apa beli ngumbang ibu. Ya. Akhirnya segane tidak berbarokah. Kenapa? Karena kita tidak pernah berdoa. Di dalam kehidupan. Gula-gula panjen dengan cawe. Segala yang nganggok. Colokannya. Akhirnya kakek numbang. Ya tapi wong cawe. Salahamdu. Ini wong desa. Wong hebat-hebat. Laka si ngelam dirasanya. Ya ayam. Gak melu diajak anda. Anak ayam. Anak ayam. Ya ayam. Muridku. Ya enak sirah. Ya. Kari cetol. Kari cetol. Kita bakal suku. Kudu repot. Jura. Nandurkuan. Gari dadi. Beli dadi manggar. Jutang maning. Ya. Enak sirah. Ya muridku. Kuman ingin anak. Ya toko. Si sirah. Mena enak. Kari geribat. 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 Kita mataka-kataka. Ya. Si ngana pegel ke kudungan. Si pepean. Da bating. Bating jerenguk. Aku nutok. Entok. Entok. Si ngajak anda. Ya iya. Jadi terpisah. Kita sudah terpisah. Dari tanah. Sudah terpisah. Dari air. Sudah terpisah. Api. Kita juga sudah tidak pernah menggunakan api kita lagi di dalam kehidupan. Cara masaknya melu wong kanak. Sehingga penyakitnya sapirang. Birang. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Apa saja kan ngobrol ya. Waka wong bengen berteket dikucur. Nganggone kukusan. Sehingga racun yang terkandung di dalam beras ini turun mengdanggang. Dinetralisir oleh bambu. Barang gini kaleng. Halumunium. Dicolok. Blokbok. Mateng. Kebule menti. Masih ningkono. Balik maning. Mengsegakun. Berarti racunnya menti. Ya mulek-mulek ningkono. Tapi baka wong bengen subhanallah. Kenapa wong bengen umure tua. Tua. Untune wutu. Ya kan rambutnya ireng. Irem. Ya karena semua makannya netral. Banyune sing sumur. Ngemet sing sumur. Dianjing akan inggentong. Gentongnya sing lemah. Tanah itu adalah untuk menetralkan racun yang ada di dalam air. Dari mana jekan penetralisirannya. Delengan gentong. Ake lumute. Lumut itu adalah yang bersumber dari racun. Wis ditaro ning gentong. Ardinung. Digodok dikit. Sawisi dikodok. Ditaro ning kendi. Kendine. Menetralisir racun lagi. Berapa kali air itu dinetralisir. Taingan wong bengen hebat-hebat. Barang kita kabeh racun kabeh. Akhirnya penyakitnya yang ngubrak. Ya kenapa? Karena wong bengen itu belilok tetukuan. Maka sing dipangan. Sing dituku iku sing oradi dipangan. Maka panganan. Nilang. Maka nih. Maka nih orang-orang yang hebat. Orang-orang yang kuat. Di saat semua orang geger tentang covid-19. Siapa yang tidak pernah takut dan tidak pernah geger. Tentang covid-19 adalah orang-orang desa. Ning badui. Laka. Ya sebetulnya ning badui. Laka geger covid. Kenapa? Ya karena anaknya bongkono. Mereka tidak pernah terkontaminasi dengan kehidupan. Apapun. Mereka menjaga tanahnya. Mereka menjaga airnya. Sehingga. Sehingga kekuatan dalam kehidupan betul-betul menjadi kuat. Kenapa? Karena semua diproduksi dari dirinya. Sendiri. Dan ini yang harus kita sebarkan. Kepada kehidupan orang-orang yang di kota. Jangan sampai kita sing desa ini malah terpengaruh kalau wong. Wong kota. Nah sekarang kota menjadi desa itu sudah hal yang tidak aneh. Makanya seharusnya kita bisa membalik. Kita orang desa. Harus bisa menjajah kota. Tanamkan budaya-budaya desa. Dalam kehidupan orang-orang. Kota bagaimana hidup bergotong-royong. Bagaimana cara menerima tamu alhamdulillah. Maka ketika kehidupan tata cara orang desa itu tersebar ke seluruh bangsa Indonesia. Maka bangsa ini akan menjadi kuat dan betul-betul mencintai tanahnya. Mencintai airnya. Ketika orang itu mencintai tanahnya. Mencintai airnya. Maka dia akan rela mempertaruhkan apapun untuk mempertahankan itu semua. Sebagaimana tema pada bangi kian. Menebar cinta. Menjalin uhuah islah islami ya. Caranya apa? Kita kembangkan budaya desa. Kita pertahankan budaya desa. Yang sesuai dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ engkau bisa menjalin kasih. Menyebarkan cinta. Bagaimana engkau bisa menyebarkan cinta ketika cara penerimaanmu seperti itu. Bagaimana engkau bisa menyebarkan cinta ketika hidupmu tidak pernah saling membantu. Bagaimana engkau bisa menyebarkan cinta ketika tanah dan airmu engkau tinggalkan. Bagaimana engkau menyebarkan cinta ketika budayamu sendiri kamu injak-injak. Kau agungkan budaya orang lain. Bagaimana engkau bisa membina sebuah ukuah tapi kalian tidak pernah bertemu di dalam kehidupan. Makanya menyebarkan cinta adalah mempertahankan budaya kulaklan panja dengan sami masyarakat desa. Mempertahankan budaya kulaklan panja dengan sami masyarakat kampung. Maka jadilah orang Indonesia yang beragama Islam. Tapi jangan menjadi orang Islam yang kebetulan hidup di Indonesia. Jadi dadiwong Indonesia, sing agamanya Islam aja dadiwong Islam yang kebetulan hidupnya di Indonesia. Akhirnya tahanan yang apa yang ada di Indonesia dirusak. Tahanan yang ada di desa akhirnya dirusak. Padahal orang-orang desa itu adalah orang-orang yang hebat. Orang yang mampu mempertahankan uhuah di saat orang lain berpecah belah. Orang desa adalah orang yang selalu menebarkan cinta. Walaupun dimusuhi habis-habisan. Tapi tetap tersenyum dan membalas dengan kebaikan. Alhamdulillah. Itu cerminan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ternyata kehidupan orang desa itu banyak mencerminkan ajaran agama Allah SWT. Maka pertahankan tradisi kita dalam kehidupan. Bagian kita uri pening tanggerang. Tapi tradisi kita tetap menjalin tali silatur rahmi. Kumpul jam iaan. Sore, Jumat, tahlil barengan. Bila perlu kaya ini desa, maning digawek baritan. Tidonga bareng-bareng. Ya kenapa? Karena ngumpulnya wongku anggil. Ngumpulakan wongku anggil. Supaya bisa kumpul digawekakan acara rutinan. Entah itu jam iaan. Entah itu baritan. Ya kenapa? Karena untuk menjadi lebih kuat, kita tidak bisa kuat dengan sendirian. Kita kuat itu dengan cara bersama-sama. Kita tidak bisa sehat sendirian. Tapi kita harus sehat bersama-sama. Kita tidak bisa pinter sendirian. Tapi kita harus pinter bersama-sama. Maksudnya, Kang. Sehat tak baka dewekkan. Sok sedina umay pelenting sepuluh. Tapi baka tanggane buang sampah sembarangan. Terus aliran got macet KB. Sehat belum? Jadi sehat ya kutu barengan. Hidup sehat ya kutu bersama-sama. Umumkan kepada masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan. Beri wancarane pembuangan air aja. Macet baru. Semua akan tercipta lingkungan. Sehat. Jadi sehat. Beli bisa dewekkan. Termasuk pinter. Termasuk pinter. Beli bisa dewekkan. Pinter dewekkan. Ya akhirnya lah kasih ngembuli. Ya jadinya kan. Dia pinterkan masyarakat gulak lantan cendengan sami. Ya karena ketika orang itu cerdas. Orang itu pinter. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi sehingga bakal diangkat derajatnya. Nenggu setia Allah. Usaha pasiji orang yang beriman. Loro orang yang berilmu. Makanya sehingga dua ilmu disebarkan. Sehingga dua ilmu agama. Sebarkan ilmu agamamu. Alhamdulillah. Nah juga. Anda sing imami. Anda sing huru. Berarti Islam sudah tertanamkan. Dua ilmu apa maning? Ajak teman-teman kita. Ajari aja dirawati. Karena ilmu ikut duduk kanggo dirawati. Tapi kudu diamalkan. Dua ilmu cara bagaimana menanam yang baik. Bagaimana mengelola tanah yang baik. Kita kumpulkan petani-petani kita. Bila perlu. Kita cari seorang profesor. Kita datangkan. Untuk mengajarkan kita. Bagaimana bertani dengan baik. Bagaimana menanam sayur dengan baik. Kita datangkan ahli ekonomi. Untuk apa? Untuk bagaimana memasarkan. Kira-kira produk kita. Bukan hanya diterima di pasaran lokal. Tapi juga bisa masuk ke. Lapangan pasaran-pasaran internasional. Selama kita kan. Kita beli lo mancing supermarket. Ya kan? Karena syaratnya. Kita kan beli bisa. Gak ada proposal. Salik. Bagaimana mengajukan ke alfamat. Bagaimana mengajukan ke indomat. Bagaimana supaya sayuran ini masuk ke alfamidi. Syaratnya apa. Jenis sayurannya seperti apa. Kapasitas proteinnya apa. Jenis daunnya seperti apa. Ya kan insektisidanya model. Kan ada syarat-syarat. Ya tapi cekang anggel. Justru dari yang anggel itu. Engkau akan mendapatkan nilai lebih. Di saat harga itu 500. Masuk supermarket bisa 5 ribu. Ya kenapa? Karena kita sudah punya pasar-pasar besar. Kenapa? Bukan kita yang mengisi. Di mana titik kelemahnya? Karena kita ini mentok ilmu. Memang bisa nandur. Masyarakat ini masih lokal pemasarannya. Ini caranya kira-kira sayuran ginki dibengket seminggu beli alung. Woyah mustahil. Dudu mustahil. Durung tekan kono ilmu. Ya kan? Ya iya bukan hal yang mustahil. Kita kan seringkali mengatakan hal mustahil. Enggak ada hal yang mustahil. Ketika ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kan kariin jebaknya. Bukan semangka. Sungaran semangka kuake wijile. Benar? Tapi sekarang di supermarket mulai muncul semangka tanpa biji. Siapa sih Njokoti wijile? Ini kan dari keil, keilmuan, penelitian. Maka bukan hal yang tidak mungkin. Suatu saat nanti gedang klutuk laka wijile. Iya kira-kira rasanya masih anggar gedang klutuk. Tapi wijile laka. Karena orang banyak mengatakan gedang sih yang paling enak kan gedang klutuk. Mung sayang, oke. Kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan gedang klutuk? Dengan struktur yang sama, dengan bentuk yang sama, rasa yang sama, tapi wijile laka. Ya belum mungkin. Maka ini belajar. Yang semangka singake wijile bisa laka. Jambuk lutuk singake wijile sekarang muncul jambuk kristal. Wijile laka. Iya kan? Iya kan? Iya ini ilmu. Iya kita kan hanya sekedar nendur. Bagaimana memodifikasi? Kira-kira kita nendur sabrang, sabrangnya bisa kayak wibitan jambu. Mungkin enggak? Enggak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau meneliti. Ya kita kan beli. Senandur-senandur ya. Sorry lo di titi ini. Ora ilok di liti. Prevencaranya kira-kira caprik bisa. Hanya satu kali tanam dari cabai rawit. Cukup satu kali tanam. Mana kakaknya? Tinggal kari ngopeni. Tinggal kari. Ngunduh. Mungkin enggak? Enak nendur sepisah. Ngunduh maning. Tahun maning. Wiwitanya gede. Berarti sewit bisa sekintal. Nendur emung. Sepisan. Yakinkan nendur? Panen-panen. Panen pindu. Pindu. Mati. Nendur maning. Sabrangnya kira. Nendur-nendur-nendur. Nunduh maning. Mati maning. Nendur maning. Berapa ongkos untuk menanam. Berapa ongkos untuk pengobatan. Namun sekali tanam terus berkembang menjadi tinggi. Hanya satu kali tanam bisa panen berulang. Ulang. Dari mana itu bisa kita temukan? Dari keilmuan. Makanya apa? Makanya pintar saja dirikan. Bila perlu mengundang wong pintar singka anak-anak. Di bidang ilmu pertanian. Kita pelajari tanah kita ini. Kenapa seperti ini? Kenapa struktur tanah saya seperti ini? Mengandung asamnya berapa? TDS-nya berapa? Unsur haraknya berapa? Ternyata unsur haraknya jeblok. TDS-nya kurang. Ya kan? Unsur itu dihitung pH tanahnya. Ternyata dibawa enam. Bagaimana untuk meningkatkan pH tanah? Obatnya apa? Caranya apa? Supaya muncul pertanian yang organik. Terus kita uji bahwasannya sayur kita adalah sayur organik. Non-insektisida. Itu harga bisa menjadi lebih mahal. Dari mana itu kita buktikan? Dari ilmu. Nah makanya sekalipun kita deso. Tapi ilmu aja kegawan deso. Kita meneng-tengerang. Kita positioning pertanian. Sekolahkan anak-anak kita di dalam dunia pertanian. Didik anak-anak kita untuk menjadi petani yang handal. Petani yang hebat. Merenggin. Menyekolah kakak-kakak anak. Duwur-duwur. Kongkondadi bujang. Pegawai. Ya bakal masih dikongkong. Nguwur-duwur. Nguwur-duwur bujang. Maksudnya prinsip hidup itu kalau kamu masih diatur oleh orang lain berarti kamu tuh babu. Setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau kamu tunduk kepada orang lain kamu adalah babu. Jelas? Jelas? Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau tanah yang kamu garap itu milikmu dan tidak ada orang yang bisa mengaturmu, kamu adalah seorang bos besar di dalam kehidupan. Itu manusia harus punya prinsip. Maka masih diatur nih, bisa dipecat. Maka sambian siapa sih yang bisa mecat? Ini lah kau ada di apa-apa, yang bos diwekan. Malah anak gua sih yang lo kaya mecat bos. Ya iya, maka tanamkan prinsip kepada anak-anak kita. Maka pengen sugi. Rengokakan keba. Tidak ada pejabat yang bisa menjadi kaya. Maka orang nyolong. Yang mempunyai kesempatan kaya itu siapa? Satu pedagang. Dua pengusaha. Tiga petani. Bapak terombongan ya kiai. Ya kiai kan rejek ini lakasin kamu, Pak. Ya iya. Serokannya sih wates sih beli rejek ini kiai. Laka. Tapi bakal pegawai, rejek ini diwates beli. Diwates. Bakal pegawai, kuen eselon. Sekian, gajinya sekian. Tunjangannya sekian. Anaknya papat, kuliah KB. Peragap gajiku. Kok bisa sugi? Ya sih, tiba-tiba beli nyolong. Makanya cita-cita menjadi pegawai negeri itu adalah cita-cita membangkrutkan negara. Dia jari ngomong aja. Sok lah menuang Indonesia dari pegawai negeri KB. Singgaji negara. Apa beli bangkrut negaranya? Makanya didik anak-anak kita menjadi penguasa. Menjadi pengusaha. Menjadi petani hebat. Menjadi pendagang yang handal. S2 dari pegawai. S2 dari pegawai. Si ngatur S2 beli tutuk. Ya geblek beli bucagi. Maju sok ditinanak. Kerjaan yang kotak-kotak yang pabrik-pabrik besar. Lihat siapa yang punya pabrik. S2 beli tutuk. Pekerjaan yang S2 diatur S2 beli tutuk. Terjadi ya terjadi. Yang pengennya dibucang. Pada pegawai-pegawai apa? Karena kita becang masih diaturnin uang. Baka bos. Baka bosku lah kasih ngatur modelnya kita. Para golonganku ini lah kasih ngatur. Harap tangi jam pilihnya bergerak si ngumpangi. Iya kan? Berarti kan bos. Sekecil apapun penghasilannya. Itu tanda saya. Garapan saya. Kita sing nadur. Kita sing midr. Berarti kita kan bos. Bos itu orang yang hidupnya bebas. Itu yang harus dicanangkan prinsipnya. Jadi bos itu gak bisa diatur siapapun. Yang mengatur saya. Iya kan? Gaya iya. Masih. Sama sana. Selesaikan. Pegawai-pegawai gaji gede gede dikongkon-kongkon. Wah yang ngadep nih ngemboke raya. Mata kan beli balik. Balik emang bose ngadep. Nah ya suruh. Jadi bosnya kamu besok harus meeting. Hari raya bos. Gak bisa. Kalau tidak meeting kamu out. Sila teropi wang tua. Apa ngadep nih bos? Berarti kini majikan tak bujang. Bujang bagian tubuh. Apa angkat? Alhamdulillah. Ya iya. Bagaimana golongan bos. Bagi yang balik-balik. Bagi yang kunwaya raya. Tangga ajatan orang yang gak pabuk. Bagi yang balik dikit. Bagi yang nakan. Ya orang. Iya golongan bos. Kini ngumpul. Ini kenik. Ya. Bagaimana. Buang desa. Buang desa. Bos sayur. Bos sayur. Jorah. Iya bos kabik. Nah. Sing duwe kangkung. Sing duwe kangkung. Sing duwe kangkung. Sing duwe kusin-kusin. Sing duwe kusin. Kusin. Sing mentok. Gak punya unjal-unjal. Benih kali. Sing duwe kali sebuah yanik. Jekitam. Daya iya. Alhamdulillah. Oke katone wong desa. Tapi ternyata. Wong desa kangkumpul ningkene. Alhamdulillah. Lillah. Rata-rata adalah bos. Iya iya ibu. Pokoknya bos lah. Aja ditarisok sedihkan. Pokoknya bos. Karena tidak diatur oleh siapapun. Ini tangga saya. Saya yang mengharap. Saya yang harus berpikir. Bagaimana memajukan pertanian ini. Bagaimana menjadikan sayuran ini lebih hebat. Bagaimana kira-kira bangsa pasarnya itu. Naik bisa menembus berbagai macam. Lini pemasaran kehidupan bangsa Indonesia. Tika sayuran-sayuran yang sampai dicari oleh orang lain. Apa beli tadi sodagar besar. Seorang perlu waktu metahunan. Wah telung wulan dikontrak. Golongan EPG. Seguraga. Golongannya Yogyak dan lain sebagainya. Mobil lima. Kukut. Kurang ini. Iya iya. Tapi bakal pegawai. Beli mungkin. Karena harus kewates. Rejeki ini. Bakal golongan telu. Gajinya semono. Tunjangannya semono. Bakal golongan papat. Gajinya semono. Tunjangannya semono. Bakal wong tani. Di naki noli satu. Sukiki bisa rong puluh juta. Tidak terbatas. Apa maning wong da? Wong dagang. Jasa. Ya kan. Seorang bakul. Termasuk rombongan calo. Ya kan. Butuh sayur. Oh tenang anak. Kita sayur rumah. Mau dalabab. Bersukun. Iya. Ya tapi ada kemungkinan menjadi kaya. Dia pengusaha. Sebagai penjual. Jasa. Dia yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Antara bakul dan yang butuh. Ya dia berhak. Oh iya. Ya ini punya kemungkinan untuk kaya. Tapi bakal jadi pegawai. Ya beli mungkin bakal lakukan usaha sejenis. Beli mungkin. Makanya orang yang mempunyai kesempatan menjadi orang kaya itu ya. Di antaranya para petani. Para pedagang. Para pengusaha. Maka ketika pengen menjadikan anak cucu kita menjadi orang hebat. Jangan doktrin mereka untuk jadi pegawai. Tapi doktrin mereka menjadi pengusaha yang menghidupi bangsa Indonesia. Sia jangan menjadi manusia yang menggantungkan hidupnya kepada negara. Tapi kita sebagai bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa menghidupi negara. Wah jokone. Masyarakat menghidupi negara yang di sembarangan ngomong. Bapak perangsa negara yang punya duit itu adalah rakyat. Negara mengukuti pajage. Rakyat. Berarti siapa yang membiayai negara? Rakyat sesungguhnya. Maka mereka juga tidak mengakui negara ini. Tapi mengakui sebagai wakil rakyat. Ya maka kita rakyatnya juga harus bisa mendukung negara. Dengan ajar teman-teman gantung akan nurib. Negara. Justru kita yang harus bisa menghidupkan sebuah negara. Menghidupkan sebuah desa. Menghidupkan sebuah lingkungan. Supaya apa? Supaya terjadi. Ya apa? Kesejahteraan bersama. Sama. Ketika sayurannya dadi tentunya butuh pegawesi ngangguri bisa melu. Menggawesi ngdelangap gelongopi bisa melu nyatetis. Semua akan terangkut dalam kehidupan kita. Kapan ketika perekonomian gulak lantan jenangan sami maju. Ketika pertanian kita ini maju. Maka banyak orang yang terlibat dalam kapasitas itu. Ketika banyak melibatkan orang di hal itu. Berarti Anda menjadi orang yang dipercaya oleh Allah SWT. Untuk apa? Untuk menolong dalam kehidupan sesama. Dan Allah akan menolong kita. Amin. Ya Rabbal. Menengah wajah sore-sore. Aduh balik ya. Makin. Bagi mengdermayu kabih ketika membalik ke Parak. Kita membalik ke mengdermayu Maning. Ya. Kurang. Jangan kurang. Kau ngundang Maning. Tapi pengen diulang Maning. Ya. Bakal diulang Maning. Kari tinggal deleng di Youtube. Ya. Ini Youtube. Ketika cerah Maning wilayah Pasar Kemis, Tanggerang. Nanti. Aduh balik. Insya Allah. Bungi Jumat tayang Maning. Ya. Amin ya Rabbal. Alamin. Ini mas Sampai Najah ngomong terus-terus. Ya. Kita maharapan wisan. Jagatnya wis tengah rolas. Ya. Kurang-kurang beriwini. Ya. Masa ngantuk-ngantuk. Kalau kita malah penasaran. Ya. Kalau ma bari tambah penasaran. Kau ngundang. Maning. Ngurakin giliran wilayah. Kau wilayah Maning. Oke. Kau muter. Muter. Ya. Pendungan ini baik kita ini sehat. Bisa ketemu. Maning. Sampai ini lebih maju. Maning. Rejek ini tambah. Oke. Maning ya. Ya. Pertanian ini tambah bagus. Maning. Usah ini jalan. Maning. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Moga-moga kebuka hati ini. Kebuka dalam pikiran ini. Kebuka dalam rejek ini. Lunas kabeh utangnya. Ya. Nganteng. Sampai. Enggak. Tulak lantan jenang kami. Sarang-sarangnya. Bermatang Allah SWT. Sa'ala. Ala hadihin niyah wa'ala kulliniatin soleha wa'ala hadrati. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa'ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi. Shay'u lilai lawmul fatihah. Iyakan amudu. Iyakan nasta'inah. Dini syaratu. Astagfirullah. Syaratu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ngele sohabatu rasilil ala jiman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ina sa'alukal huda wa al-tukaa wal-afaa fa wal-ghina. Allahumma nawwir kulubana binuri al-Quran. Kaman nawwarta al-arda binuri syamsi. Wa kamarika abadan abada. Allahumma hdinas syaratal mustaqima syaratal adzina an'amta alaihim gharil maghdubi alaihim waladha. Allahumma nzillamun salam mubarakan wa antakhiril munsili. Inaka ala kulli syayin qadir wa tubu alaina innaka anta tawabur rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim. Iftaha alaina bil-Quran al-Azim. Iftaha alaina bil-Quran al-Azim. Rabbana latuakhidna inna si'na wa ta'na Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladhina min kablina. Rabbana walatuhammilna ma latuqatalana bih. Wa'afwanna wa akhtirlana warhamna anta maulana fa'unsurnal al-qawm al-kafirin. Hadha duauna kama martana fastajib lana kama wa'addana. Innaka la tukliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlami rabbi rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adha banar. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamina bi sirri wa bi barakatil fatihah. Iyakan amadu, iyakan nasta'an ahdina syaratul mustaqim, syaratul adhim alam ta'alim. Sementan wawon sekingkula kurang langkungan nyawun agunganipun bangapun ten. Bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.